Hai teman-teman kembali lagi sama aku Rina, kita lanjut di video ketiga ya Nah di video ketiga ini kita akan belajar tentang pengembangan pola Nah jadi maksud dari pengembangan pola ini adalah pola dasar yang sudah kita pelajar sebelumnya Kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya di playlist belajar Jahidyu Kalian bisa belajar tentang pola dasarnya Nah pola dasar itu yang akan kita kembangkan menjadi berbagai model yang kita inginkan Setelah tadinya sebelumnya kita sudah membuat modelnya, kita sudah menganalisis desainnya Selanjutnya kita akan membuat pengembangan pola yang sesuai dengan desain yang kita mau itu Nah jadi disini aku akan percepat aja videonya untuk pola dasarnya Disini kita akan fokus pada pengembangan polanya Nah untuk menghasilkan pola kebaya yang ngepas di badan Ini kita ada teknik rahasia yang mungkin yang tidak kita pelajari di pola dasarnya Untuk itulah kita perlu adanya pengembangan Disini pengembangan yang paling signifikan itu berada di kubnatnya Kenapa kubnat? Karena dengan penempatan kubnat yang tepat itu bisa membentuk tubuh dengan bagus Disini kubnatnya aku bikin dari bagian lengan dan juga sisi Nah disini kalian bisa lihat di gambarnya ini ya teman-teman Nah pertama sekali kita akan ambil kubnat itu dari bagian lengannya Nah dari ujung titik puncaknya atau ujung kubnatnya itu kita naikkan 2 cm Dari titik 2 cm itu kita tarik garis lurus menuju garis lengan Nah ini jaraknya itu kira-kira 1 per 3 dari lingkar kerung lengannya ya Setelah itu kita mau ambil kubnat di bagian sisi Nah di bagian sisinya ini kita turunkan 6 atau 7 cm Setelah itu kita bikin lagi batasnya itu atau jaraknya itu 2 cm ke samping Supaya ini batasnya itu tidak langsung ke bagian puncak dada kita ya Setelah itu kita mau membuka kubnat yang di bagian sisinya Dengan cara kita gunting dulu nih bagian sampingnya Lalu kita gunting bagian garis yang udah kita garis tadi di bagian sisi Kita gunting sampai titik yang sudah ditentukan Nah setelah itu kita lipat secara perlahan di bagian lengannya ya Kubnat di bagian lengannya itu kita lipat secara perlahan Nah ini supaya kertasnya tidak koyak Kita bikin dulu isolasi di bagian ujung dari kubnatnya itu Lalu kita lipat bagian kubnat di bagian lingkar kerulengannya Supaya bagian kubnat di bagian sisi itu bisa terbuka Jadi ini bagian kubnatnya ini sangat diperlukan ya Kalau untuk membuat kebaya ataupun busana-busana yang memang ngepas badan Nah di bagian tengah mukanya ini juga Jangan sampai bagian kertasnya itu berlilit atau tidak rata Sini kita ratakan dengan cara kita ambil juga kubnat di bagian tengah mukanya Nah kita press seperti ini Setelah itu kita bisa merekatkannya dengan isolasi ya Untuk bagian kubnat kecilnya juga yang di bagian tengah mukanya Kita bikin isolasinya juga supaya dia tidak lari-lari Jadi kertasnya ini tidak menggumpal Kita bisa pastikan supaya kertasnya ini rata ya Nah setelah itu kita ambil kita tarik garis lurus Dari tengah muka ini seperti ini Kenapa dia bisa merek seperti ini tidak pas ukurannya Karena tadi di bagian tengah muka itu kita sudah ambil sedikit kubnatnya ya Sehingga kita perlu merapikan kembali Jangan sampai bagian tengah mukanya itu miring ya Dia harus lurus Setelah itu kita mau ambil panjang kebayanya Nah untuk panjang kebayanya sendiri Aku maunya sih 2-3 Tapi itu terserah sama kalian juga Mau berapa Jadi 2-3 itu dari sisi Selanjutnya dari tengah mukanya itu Aku mau bikin perbandingan 3 cm Jadi dari tengah muka ke bawah itu adalah 26 cm Di bagian sisinya aku bikin 23 cm Nah ini untuk garis ini adalah batas belahan di bagian tengah Nah di bagian belahannya ini Supaya bentuknya itu lebih tidak apa ya Supaya bentuknya itu lebih bervariasi lah gitu Jadi kita bikin penambahan sedikit ya Untuk panjangnya Nah selanjutnya kita akan membuat pola belakang Pola badan belakang ini Nah untuk langkah-langkahnya Kalian bisa belajar dulu di video aku yang sebelumnya ya Untuk membuat pola dasarnya Ini kita buat dulu pola dasarnya Ini panjang sisi Ini garis bahu Ini garis leher Pokoknya kita buat dulu Pola dasarnya ya teman-teman Nah untuk pola belakang ini Kita tidak ada kupnat ya Di bagian sisi dan juga bagian lengannya Karena apa? Karena kan tidak ada payudara di belakang ya Nah jadi itu kupnatnya itu Yang bagian depan itu fungsinya untuk membentuk payudara kita Ini aku bikin panjangnya Panjang bajunya Disesuaikan juga sama bagian depan Kalau misalnya sisinya itu 23 Di belakang juga 23 ya Nah ini kita mau mengukur lingkar kerung lengannya Nah untuk pengukuran lingkar kerung lengannya sendiri Terkadang dia bisa beda ya Dari pola dasarnya dan juga aslinya Nah untuk itulah Nah padi setelah ini polanya jadi Kita ukur lagi nih lingkar kerung lengannya Kalian bisa ikut step by stepnya ya Nah ini untuk pola bagian depannya Ini aku mau ukur dulu nih Berapa lingkar kerung lengan di pola depan Nah kita catat dulu nih Disini ada lingkar kerung lengannya itu ada 19,5 Nah setelah itu kita lihat nih Lingkar kerung lengan yang sebenarnya itu Ini ada 51 Berarti ini kurang banyak nih Kurang banyak kalau tadi Pola belakangnya cuma seberapa Nah kita bisa sesuaikan Kita bisa turunkan Jadi panjang sisinya itu tidak terlalu tinggi Kita bisa turunkan ke bawah Dan juga ambil garis ke samping Nah ini kenapa bisa corek-corek seperti ini Ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman Pokoknya kita sesuaikan dengan Seberapa kurangnya lingkar kerung lengan yang kita butuhkan Jadi kita sesuaikan sama pola bagian belakangnya Kalau contohnya di bagian depan itu kita Turunnya 3 Maka di belakang juga kita turunnya 3 Kalau misalnya pola bagian depannya itu keluar Lingkar kerung lengan yang keluar dari garis Itu 2 atau 3 cm Maka bagian belakangnya juga kita harus sesuaikan ya teman-teman Pokoknya jangan sampai bagian panjang sisinya itu berbeda Jadi depan sama belakang Yang terpenting adalah bagian panjang sisinya itu harus sama Nah setelah kita coba-coba terus nih Kalau misalnya belum dapat lagi Kita bisa ambil dari garis bahu Garis bahunya ini bisa kita turunin Atau bisa kita naikkan Jadi bisa kita sesuaikan sama lingkar kerung lengan Yang sudah kita ambil dengan ukuran yang sebenarnya ya Nah setelah kita dapatkan garis yang sesungguhnya Kita beri tanda silang pada garis-garis yang salah Atau yang tidak sesuai Supaya kita sendiri tidak bingung Nah untuk bagian tengah belakangnya Di sini kita ambil sedikit Untuk bagian lehernya itu Kita ambil sedikit Ini sama seperti kupnat Tapi bagian belakang kita tidak ada lipat-melipat Kita hanya ambil garis mereng aja Supaya bagian lehernya itu Tidak terlalu keroak Bahasanya itu terlalu terbuka gitu ya Nah setelah bagian depan sama belakang tadi sudah beres Nah di sini aku mau turunin lagi nih Di bagian lehernya Supaya dia tidak terlalu tercekik gitu ya Ketika memakai tilenya Ini aku turunin 1 cm Dan keluarin 1 cm juga dari bagian bahunya Jadi ada sedikit kelongkaran gitu ya teman-teman Nah ini di bagian bawah Kita bikin batas untuk lapisnya Lapis di kain satinnya Ini kita bikin batasnya 3-4 cm 3 cm di atas bahan kebayanya ya 5 cm di atas bahan kebayanya ya Hai Nah setelah kita dapat titiknya itu baru kita garisi dan kita beri tanda ini adalah garis untuk batas lapisnya supaya kita tidak keliru nantinya ya Nah sekarang kita mau buat garis untuk bahan nilainya di sini di bagian lengannya aku turunin 8 cm itu tergantung dari kita ya ini supaya tidak terlalu seksi tidak terlalu turun saya bisa turunin 8 dan di bagian tengah mukanya tengah belakang maksudnya itu aku turunin 35 atau 30 itu pokoknya sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa sesuaikan juga sama kalau misalnya kita menggunakan kamisol di kebaya ya kita bisa sesuaikan sama turun kamisolnya juga ini juga di bagian bawahnya aku mau bikin batas untuk lapisnya 3 cm di atas garis kebayanya ya untuk bagian lehernya ini sama seperti pola depannya tadi kita buat kelonggaran kita turunkan dari bagian tengah belakang dan juga dari bagian bahu ya kita kita keluarkan dia 1 cm jadi garis leher yang akan kita gunting adalah ini yang bagian kedua ini kita kasih tanda silang dulu ya supaya kita tidak keliru Nah setelah selesai seperti ini barulah kita menggunting polanya hati-hati saat mengguntingnya ya kita harus pastikan bagian pola yang tergunting itu adalah garis yang sesungguhnya jangan sampai salah gunting ya teman-teman selanjutnya kita ke bagian lengan nah di bagian lengan ini aku udah gunting langsung ya jadi ini aku udah buat pola dasar lengannya untuk membuat pola dasarnya kalian bisa cek video aku yang sebelumnya Nah setelah pola dasarnya ini sudah aku buat lalu mau aku bagi-bagi menjadi 8 bagian Nah untuk ukurannya sendiri kalian bisa sesuaikan sama pola dasar kalian pokoknya dia bisa terbagi menjadi 8 bagian ya teman-teman ini kita tandai dulu nih mana bagian depan mana bagian belakangnya setelah itu kita ambil kertas yang lebih besar lagi supaya kita bisa melebarkan setiap guntingannya ini lalu kita bikin jarak bikin jarak kalau jaraknya ini kita bisa sesuaikan sama keinginan kita bisa 3 atau 4 cm atau bahkan lebih pokoknya kalau kita mau lebih kembang lagi bisa tapi ini aku buat 3 cm aja 3 cm di setiap jaraknya itu untuk di bagian atasnya ini juga aku mau bikin penambahan 3 cm lalu mau aku tarik garis Nah kalau dari atasnya ini kita tarik garis dari 3 cm tapi dari sisi lengannya itu aku paskan aja sama bagian bawahnya itu juga nggak ada penambahan sama sekali lalu kita gunting garis yang udah kita lakukan pengembangan tadi jadi ini yang dimaksud dengan pengembangan pola ya teman-teman Oke ini dia udah jadi pola bagian lengan kita ini bagian badan depan kita kasih tanda dulu nih ini tengah mukanya bagian bahunya ini pola bagian belakangnya dan ini pola telengannya Oke teman-teman untuk pengembangan polanya videonya sampai disini aja untuk video keempat nanti kita akan belajar bagaimana caranya menggunting bahan so stay tune terus ya